Intro Salah satu perusahaan pembiayaan menggelar acara pawai persona kebudayaan Nusantara yang dilaksanakan di kawasan Jalan Brik Jenka Tamso hingga Jalan Pemuda Medan, Sumatera Utara. Terlihat ratusan warga kota Medan berpartisipasi untuk mengikuti dan memeriahkan acara tersebut. Mulai dari kearifan lokal seperti kostum karnaval dengan berbagai corak yang menarik, pakaian khas Sumatera Utara dan pakaian daerah lainnya, serta mobil hias yang juga turut hadir dalam pawai ini ditambah dengan alunan musik tradisional. Dengan berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 km, tidak membuat para peserta lelah membawa kostum karnaval yang cukup berat. Tujuan dari acara pawai persona kebudayaan ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan potensi daerahnya dan juga ikut berperan aktif untuk turut serta mempromosikannya hingga ke internasional. Seperti salah satu peserta pawai, Mika R. Harefa, yang sangat antusias dengan acara ini, di mana tentunya sangat mengedukasi banyak masyarakat yang hadir tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, baik itu pariwisata, UMKM, dan pendidikan. Kalau ini sih, ini pakaian adat nias. Bukan dijelaskan, Bang? Gimana? Kalau ini sih, ini biasa untuk perang. Perang ya? Ya, pada zaman dahulu. Oh, bagaimana Bang? Berat, Bang? Kalau ini sih, nggak terlalu. Senang, Bang, ikut cara-cara ini, Bang? Senang. Senang ya? Gimana, Bang? Acaranya meriah, bagus, mengedukasi masyarakat juga, agar tahu bahwasannya kebudayaan dari Sumatera Utara apa ya? Kebudayaan dari Sumatera Utara itu luar biasa. Sumatera Utara itu luar biasa. Selanjutnya, acara pawai pesona kebudayaan Nusantara ini akan dilaksanakan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bali, Makassar, Pontianak, Malang, Palembang, dan Jakarta. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata! Terima kasih telah menonton!